Jack sound, hello everybody selamat datang kembali di game kesayangan kita The Sims 2 Ya seperti di judul video yang bisa kalian lihat Bahwasannya disini gue mau bangun-bangun rumah kembali ya Yang bertemakan minimalis Karena rumah kita sekarang berada di perkotaan ya Ini gue udah bulldoze bangunannya semuanya Dan duitnya udah gue tambahin ya Pake cheat ya Bukan kerja ya Tapi pake cheat Dan disini langsung aja kita bangun ya Nah Sebenernya bangunannya simple aja Simple tapi minimalis gitu kan Nah Dan seperti biasa disini gue mau bangun dasarnya terlebih dahulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di video selanjutnya Terima kasih Noch Terima kasih telah menonton Oke teman-teman jadi seperti inilah penampakan dari dasar atau base rumah yang akan kita bangun ya So disini gue bakalan lanjut ke memilih wallpaper ya Disini wallpapernya karena kita pakai yang simple dan minimalis Jadi kita pasang yang ini Oh sebentar ini kok Oh ini kok Dan pagar ini gak kena ya kalau di luarnya tapi kalau di dalam pagar ini kena ya Wah baru tau gue ya Oke lah Oke sip udah semuanya terpasang Kemudian di bagian dalam untuk interior bagian dalam Gue mau pakai The Misty aja kali ya Eh apa namanya ya The Misty kali ya Bentar gue cari dulu Nah oh namanya di The Mystery of Grey Alright sorry ya sorry sorry Karena gue udah lupa banget Dan udah lama kita gak bangun-bangun rumah seperti ini ya Nah disini ini adalah bagian kamar ya Ini dua-duanya ini adalah kamar Jadi satunya gue mau warnain gini Satunya lagi warna seperti ini Dan untuk kamar mandi atau WC Gue mau pakai yang Bentar Ada nih yang keren Nah ini dia pakai urban ya Nah ini adalah WC dalam ya Ini WC miliknya di kamar ini Dan ini adalah WC umum Ini cukup Ini cukup luas banget WCnya ya teman-teman ya Karena biar Ya biar kalian tahulah Fungsi WC yang sebenarnya Sebentar Untuk bagian Sebentar kita pakai In floor WCnya terlebih dahulu ya Ini lagi satu Kemudian untuk kamar itu Gue mau pakai kayak karpet Semacam karpet gini lah Nah ini dia Kemudian lagi satunya yang Loh ini gak ada bedanya ya Brong town karpet Terus ini apa Lah ya udahlah Pakai-pakai aja Kalau kalian bisa banding ini Ini gak ada beda Gak ada bedanya anjing Aduh ya sudahlah Gak apa-apa Kemudian Untuk bagian Bagian di dalam Itu Gue mau pakai Gini ya Apa namanya Wood ya Atau kayu Sebentar Kayu yang mau gue pakai itu Nah ini aja deh Hardwood ini aja ya Alright Ini dia Kemudian Di bagian Untuk bagian Untuk bagian Untuk bagian makan Untuk bagian makan ya Bentar Nah ini aja deh Gue mau pakai yang ini Ini kita tempel Sampai sini ya Oke Jadi agak-agak nyatu gitu Sama Oh disini bisa ya Ternyata ya Coba deh Kita tes ya Apa Sampai Dimana nih Batasnya nih Oh Ini Hilang ya Kalau yang Di bagian sana Coba kita tes Oke Masih ada bugnya ya Jadi gak usah lah Kita hapus aja lah Kita cukupkan Sampai sini aja Oke Ini udah cukup ya Kemudian Bagian pintu ya Untuk Karena kita temanya Modern Minimalis Simple Nah Ini Yang palingnya enak nih Tapi Gini ya Rada Gak seimbang gitu Gak sih Aduh Ya sudah lah Mau gak mau Gue mau pakai yang ini aja Nah Ini dua biji kita pakai ya Oke Gak kalah cantik kok Sama-sama bagus ya Terus Untuk bagian dalam Gue mau pakai yang ini Ini satu disini Satu disini Buat kamar sebelah Kemudian Untuk bagian disini Nah Kita tempel aja Di tembok Kemudian Di bagian Sini Satu Kemudian Eh Jangan deh Kita Tembusin aja Ya Kalau gue Menurut gue Gak usah ditembusin aja Jalan ini Jadi biarin aja Satu arah Kemudian Untuk bagian window Atau jendela Nah Gue mau pakai yang ini ya Bentar Kita pasang disini Kita pasang disini Oke disini dua Kemudian disini Kanan kiri Nah kayak gini Kemudian di bagian Ini Di bagian tempat tidur kita Pasang Dua-dua ya Satu Satu kamar tidur itu Dua-dua pasang Nah Nice Kemudian bagian WC Kita pasang yang ini Biar Gini ya Biar Serasi ya Karena ini adalah Pasangan dari window Yang Yang panjang ini ya Nah lagi Satu Kalau menurut gue Gak usah diisi lah ya Disini gak usah diisi Oke Gak usah diisi lah Oh ya Di bagian dapur Jangan lupa Gue mau pasang Dua aja deh Nah Cantik Sip Kalau kalian mau tambahin Fireplace silahkan Kalau gue gak ya Gue gak suka fireplace Ntar takutnya Ada Kebakaran Dan disini kita pasang Shrubnya itu terlebih dahulu Sebentar Gue mau hitung-hitung dulu ya Tiga Oke pas Oke 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 ini pas Oke ini pas juga ya Jadi beginilah Penampakan Sekilas penampakan Dari Dasar Rumah kita ya Oh iya Jangan lupa juga beli Pohon-pohonan ya Pohonan Biar Ya Biar rindang aja Keliatannya Oke ini satu lagi Di bagian sini Sip Dah Tiga aja Gak usah banyak-banyak Kemudian Untuk Barang-barangnya Kalian bisa bedain ya Sama gue Itu terserah kalian Kalau mau samain Persis sama gue Juga silahkan Itu terserah kalian ya Oke Gue mau beli ini dulu Gue mau pasang Di sebelah Mana nih Bentar Nah sini aja kali Sini boleh Nanti itu buat Meja gini ya Meja komputer ya Kemudian Bentar-bentar Nah kita pakai ini Nah ini kita pasang Disini Kemudian Coach Atau Sofa Ini gue taruh Disini ya Bentar-bentar Kalau menghadap Kesini Yaudah deh Kita pakai dua ya Nah Kayak gini ya Sip Bentar Gue lihat dulu Oke Masih ada space Oke Untuk tempat tidur Gue mau variasiin ya Mau beda-beda ya Yang satu Buat ini Yang satu lagi Kita pakai Yamato ya Nah kita tempel disini Sip Kemudian Bentar Apalagi nih Udah gak ada kan Oke Gak ada Udah cukup Oke Udah Mari kita ke Surface terlebih dahulu Atau Permejaan ya Kalau Appliance Itu setelah meja ya Kalau menurut gue ya Nah ini kita pasang-pasang Terlebih dahulu Kemudian Counternya Kita pakai yang ini Disini itu Eh Kita pasang kulkasnya Di mana nih Di pojok aja kali ya Kulkas pojok Kemudian Counter Counter Dua biji Kemudian disini Kompor Counter lagi Gak usah deh Nah gini ya Disini itu Kulkas Kompor Dan disk wire Sip Kita pasang Kita pasang aja deh Kita pasang Dan disini gue mau pakai yang ini ya Nostalgic Refrigerator Tapi kalau temen-temen pakai Kalau mau pakai yang ini Itu boleh ya Karena Tema kita disini adalah Modern Minimalis Dan simple Jadi kita harus Jadi kita harus Ya gak usah lah pakai Unsur-unsur dari alien ya Kita pakai yang normal-normal aja lah Oke disini Oke ini udah cukup Kemudian Oh espresso ya Jangan lupa espresso Ntar gue mau pasang disini Sip Kemudian Oh iya Ada satu meja lagi yang harus gue beli Ini gue mau pajang disini nih Nah Kayak gini Nanti buat Lampu disana ya Kemudian Satu lagi deh Ini karena Untungnya gak kelupaan nih Nah sip Kemudian Kita beralih ke Plumbing sekarang Oke kita pasang ini ya Tempat cuci tangan Kemudian Nah ini kan gede nih WC nya Mungkin kita bisa pakai Gini deh Bentar Bentar Gue akalin dulu Mana nih Nah ini kita pakai yang ini ya Karena WC nya cukup gede Jadi kita pasang yang ini Bentar Gimana ya Yang bagus ya Bentar Kita taruh sini dulu Oke ini udah cukup sih Bentar Oke gini 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 Gue ada ide nih Kita pindah dulu Window Window nya Kesebelah Mana nih Oke Jadi disini gue mau Buatin gini Gue buatin Tempat mandi Yang simple aja Kayak gini nih Kayak gini Alright Kayak gitu ya Jadi kita pasang Cari dulu wallpaper Yang sama Kalau gak salah Di bagian belakang ya Nah itu ada cewek yang ngeluh ya Karena kita terlalu lama Bangun-bangun rumah ya Gak apa-apa Nah ini kita pasang Nah ini kita pasang Kita beli window lagi deh Kita pasang 3-3 window disini ya Nah Kemudian untuk tempat cuci tangannya Kita pindah di sebelah tengah-tengah Satu aja cukup lah ya Gak usah Gak usah 3 kita beli ya Oke kemudian kita lanjut ke plumbing Kita pasang gini Tempat mandinya Kita pake tempat mandi yang gini deh Mana tuh Oke yang ini aja Nah kalau yang kamar mandi dalem Kita pake bathtub Oke Nah kita pasang disini Alright Kemudian kita lanjut Eh bentar Nah udah semua ya Udah lengkap ya Oke udah Kita lanjut ke elektronik Jangan lupa kalian pasang Peralatan elektronik selengkapnya ya Biar Kalian itu Gak kemalingan Atau Gak ada hal-hal yang terjadi Hal-hal yang buruk ya Tapi kalau kalian Penasaran Dengan maling Silahkan Munggu Jangan disi burglar alarm ya Kemudian Kita pasang TV yang gini aja deh Yang biasa-biasa aja Nah Taruh disini Biar gak terlalu mepet Atau Ini kita geser deh Kita geser Ketengah sedikit Bentar Table Nah kalau gitu Kita gak usah Pake yang ini Karena duit kita Masih banyak ya Kita beli TV yang Super HD Disini Taruhnya dimana nih Dimana enaknya nih Oke Sini aja kali ya Pepet dikit Sip Kemudian ini juga Komputer yang paling mahal ya Oke Sip Apalagi nih Yang perlu Gue beli ya Oh iya Gini Nah ini dia Kita taruh Di sebelah sini Oke udah Kemudian perlampuan Sekarang ya Silahkan teman-teman Beli lampu Favorit kalian Masing-masing ya Masing-masing ya selamat menikmati selamat menikmati oke jadi disini untuk masalah dekorasi kita pakenya atau kita pasangnya ke belakangan aja ya jadi kita pergi ke skill terlebih dahulu ya kita pasang mirror terlebih dahulu di setiap kamar ada mirror ya jadi gue pasang satu disini satunya disini kemudian bookcase ya atau tempat menaruh buku gue mau pasang disini deh nanti ada aquarium juga mau gue pasang disana kemudian apa lagi nih oke itu aja dah kemudian jangan lupa juga beli ini tempat sampah taruhnya dimana nih aduh gak estetik ya tempat sampahnya ya udah deh gak usah gak usah dipajang deh eh gak usah dibeli deh ntar nih salah gue mau ngambil aquarium sebenernya nah aquariumnya ditaruh di sebelah sini kemudian ini juga wardopnya jangan lupa satu disini satu lagi disini oke kemudian ini udah gak ada lagi yang perlu gue beli oh iya streetlight ini kita pasang disini di pinggir jalan nah oke kemudian dekorasi ya silahkan temen-temen tambahkan dekorasi yang menurut temen-temen bagus ya ini biar gak ada kebocoran kemudian gue mau tambahin plant atau tanaman di dalam ruangan eh ketutupan disana bentar nah dimana lagi nih oh gak usah dah disini gue mau gue tambahin satu picture yang gede nah ini perspektif taruh dimana nih diisi eh bentar eh gak gak disini 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 biasanya kalau di indo itu biasanya di atas di atas ini di atas sopa pasti ada semacam gambaran atau lukisan lukisan ya ya kayak gitulah ya yaudah kita taruh disatu sini juga kemudian rug atau karpet jangan lupa dibeli juga satu lagi gue mau pakai karpet yang bulat ditaruh disini nah sip wah ini ada masih gak ada kosong ya boleh kita isi gini deh kita isi piano ya eh jangan-jangan kita pakai satur aja dah karena buat ngelatih skill logic ya ini kita pindah dulu biar gak mepet nah kita belikan gini kursi kursi maksudnya bukan tempat tidur salah salah untuk kursi kita pakai yang ya yang ini aja lah biar keren nah disini kurang kurang pencahayaan disini kita belikan lampu ya oke satu aja cukup lah ya lagi satu deh pakai disini satu lagi deh disini disini lagi satu ya oke udah ya oke untuk bagian depan udah sini udah samping kanan kiri di dalam kamar sudah di WC sudah alright ini dia teman-teman sudah selesai ya dan seperti inilah penampakan rumah modern minimalis simple untuk keluarga besar ya karena The Sims ini maksimal keluarga itu 4 jadi ya lumayan lah apalagi kalau kita ada tamu ya nah ini sangat berguna ya WC yang di di utama ini sangat berguna ya karena tamu-tamu itu biasanya berak gak pernah disiram gitu kan nah WC ini otomatis gak perlu kita bersihkan juga gitu kan gak perlu dipencet apa-apa lagi ini udah bersih otomatis gitu hebatnya ya oke kemudian disini kamar mandi dalam wah udah sangat modern kemudian disini ruang makannya anjay disini ruang makan jadi satu sama ruang tempat nonton TV ya kemudian disini ada kamar yang kedua karena kita berempat jadi dua-dua tidurnya ya oke mungkin gitu aja untuk bangun-bangun rumahnya ya semoga semoga kalian terhibur dan menginspirasi kalian juga so mungkin sampai sini dulu videonya jika kalian memiliki kritik pertanyaan saran komentar dan lain-lain lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah see you next time bye-bye selamat menikmati